Kita ke informasi lain, pemirsa pelarian penipu jual-beli ponsel bermodus Ponzi, Rihana-Rihani, akhirnya berakhir. Mereka ditangkap polisi di kawasan Serpong, Tanggrang Selatan, karena merugikan korbannya hingga 35 miliar rupiah. Polda Metro Jaya menerima 18 laporan korban penipuan skema Ponzi jual-beli iPhone yang dilakukan si kembar Rihana-Rihani. Total kerugian yang dialami para korban mencapai 35 miliar rupiah. Para korban tertipu modus Ponzi yang dilakukan Rihana-Rihani. Pada awal transaksi, pembeli mendapatkan produk sebagaimana mestinya, namun pada transaksi berikutnya, pembeli tidak menerima produk seperti yang dijanjikan. Polisi akhirnya menangkap Rihana-Rihani saat bersembunyi di salah satu apartemen di Gading Serpong, Tanggrang Selatan, Banten. Mereka tak berkutik saat didatangi sejumlah petugas dari Subdit Resmo Polda Metro Jaya. Petugas pun langsung melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti dari kedua pelaku. Kemudian rekan-rekan sekalian, kita akan dalami lagi, baik konstruksi pasal maupun modus-modus yang lain. Karena ada kemungkinan bahwa korban mungkin lebih dari 18. Dan ini merupakan masukan buat penyidik di awal bahwa tersangka selalu bertransaksi melalui transaksi perbankan. Oleh karena kita akan terus diri ini, nanti berkondisasi dengan PPATK dan lain sebagainya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan hukuman 6 tahun penjara. Mereka juga terancam Undang-Undang ITE serta Undang-Undang TPPU. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan.